Maka untuk itu, harapan dari saya, Teo dikejar terus, Budi Jarot dikejar, siapapun yang kemarin hadir, kalau perlu semuanya dikejar satu persatu, dan dibawa ke pihak kepolisian, karena sudah jelas-jelas melanggar undang-undang yang ada. Dengan berlali-lali kecil, dia mendekati saya sambil berbisik. Ustadz, negara kita bahaya. Kenapa Pak? Saya salah satu pejabat eselon tinggi di Kementerian Dalam Udri. Bahwa kami dikirim secara bergantian untuk mendapatkan pendidikan khusus di pusat pengkaderan Partai Komunis Cina yang ada di Beijing, maupun negara-negara yang menjadi tempat pendidikan kader mereka. Yang sesungguhnya mereka adalah kelompok PKI-PKI yang tidak cukup punya argumentasi yang kuat untuk kembali menghidupkan. Tetapi karena memang dendam yang mereka punya dan kepercayaan diri yang boleh dibilang over self-confidence, mereka sangat pede untuk kembali berkuasa. Karena faktanya memang orang-orang mereka bersemayam di tempat-tempat yang punya nilai strategis baik secara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Seorang Budi Jarot yang mungkin sudah kita bisa catat rekam jejaknya ketika dia mengancam akan membubarkan Reuni 212, dia mengancam akan membunuh Habib Rizik dan terakhir dia membakar dengan menuding-nuding sampah kepada Habib Rizik dengan tudingan-tudingan yang menurut saya sangat emosional dan tidak punya dasar yang bisa diterima. Kelompok PKI hari ini memang tersenyum-senyum manis karena mereka memandang kita tidak cukup sanggup memahami rencana mereka. Dari saya, buat para pengirsa sekalian, gerakan PKI hari ini sebetulnya sedang kelabakan. Mereka tidak menduga, mereka tidak menduga bahwa apa yang sedang terjadi hari ini menjadi hal yang bersikap atau bersifat bumerang buat mereka. Kelompok-kelompok PKI sekarang mereka bersembunyi di instansi terendah di kecamatan dan kelurahan di seluruh Indonesia. Ini mungkin merupakan catatan khusus buat seluruh pemirsa siapapun yang menyimak pembicaraan tema ini bahwa memang mereka sekarang merupakan pertarungan yang terakhir karena sejarah di dunia, apakah Rusia, apakah China, mereka menjadi negara yang berhaluan komunis secara total setelah kudeta yang ketiga. Nah, untuk itu mereka merasa kuat karena di-backup oleh Partai Komunis Cina, mereka di-backup oleh kader-kader daripada organisasi Orpol tertentu yang berani-beraninya mengatakan sebagai PKI perjuangan atau mereka yang kemudian muncul dengan keberanian mengatakan aku bangga jadi anak PKI dan yang sangat mencolok mereka menawarkan pola dengan bermain di arena konstitusi yang tentu sudah dibahas di acara kita dalam setiap edisi yang belakangan ini cukup mendalam. Maka kesimpulan sementara, kelompok PKI hari ini mereka kembali terdiam sejenak, terhenti sejenak tidak mereka bayangkan bahwa perlawanan akan begitu hebat maka himbawan dari saya kepada seluruh pemirsa pada seluruh masyarakat muslim, masyarakat yang bertauhid yang meyakini akan ketuhan yang Maha Esa mari kita pahami bahwa ini adalah kilik jangkrik kilik jangkrik dari mereka agar kita mau bersikap kontraproduktif maka untuk itu harapan dari saya TO dikejar terus Budi Jarot dikejar siapapun yang kemarin hadir kalau perlu semuanya dikejar satu persatu dan dibawa ke pihak kepolisian karena sudah jelas-jelas melanggar undang-undang yang ada yang kedua, semua kita harus terus mengkonsolidasikan diri karena gerakan mereka belum dimulai sesungguhnya karena mereka sedang melihat siapa yang akan maju ke muka untuk mereka sikat karena mereka dilindungi oleh oknum-oknum yang cukup meluas secara nasional selebihnya tentu ada guru-guru kita lain yang akan memberikan pandangan kita coba lihat ketika pada tanggal 8 Januari 1965 DNID terkejut ketika ditatangi atau ditemui oleh seorang yang bernama S. Katri Murthy S. Katri Murthy adalah seorang kader gerwani kader PKI di bagian ibu-ibu atau gerwani sebagai underbowl daripada PKI menyatakan kepada DNID kawan Aidid hari ini saya menyatakan diri keluar dari PKI dan menyatakan diri berlepas dari paham dan ideologi komunisme Aidid terkejut kenapa seorang sekali bergeru seorang tokoh gerwani pentolan gerwani seperti S. Katri Murthy menurunkan diri ternyata ibu S. Katri Murthy ini sudah keliling ke seluruh negara-negara yang mengklaim sebagai negara komunis temuannya adalah seluruh negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara komunisme atau negara komunis atau negara yang berpaham komunisme negara yang punya penampakan sangat antagonis kalau dalam ilmu sinematografis tampilnya senyum di belakangnya penuh dengan buka dan air mata seluruh negara-negara komunis yang dikunjungi oleh ibu S. Katri Murthy satu bahwa negara komunis itu adalah negara yang sangat mahir dalam menyungsarakan rakyatnya itu yang pertama yang kedua pemimpin-pemimpin partai komunis itu itu cuma pura-pura miskin dihadapan rakyatnya padahal kehidupan mereka sangat berlimpah pola hidup mereka sangat mewah dan gaya hidup mereka lebih burju dari kaum burjuis jadi perlu dipahami bahwa sebenarnya semangat untuk memberontak pada tahun 1965 itu agendanya adalah tahun 1971 karena dianggap sudah cukup siap nah pertanyaan dari Bapak Dr. Abdul Khair tadi bagaimana potensi hari ini potensi mereka hari ini adalah potensi pertaruhan terakhir kita tahu misalnya di Rusia om kom-komunis itu berhadapan dengan Alexander yang agung mereka berhadapan dengan kepemimpinan fungsi kerajaan sehingga seorang Lenin dikenal sebagai orang yang hanya punya dua tempat di tempat rapat rahasia atau dalam pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan penjara jadi sebelum Lenin berhasil menggulingkan pemerintahan yang ada di Rusia saat itu dan pada kudeta yang ketigalah Lenin berhasil mengkomuniskan Rusia itu pun yang terjadi di China revolusi kebudayaan tahun 1949 itu merupakan langkah yang ketiga yang dilakukan oleh pihak Partai Komunis China kepada pemerintahan China pada saat itu bagaimana dengan Indonesia dengan sebuah buku yang berjudul Bahaya Komunisme karangan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Dr. Baharudin Lopa di halaman 21 di alimnya keempat dikatakan bahwa kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 merupakan warming up merupakan pemanasan kegagalan pemberontakan pada tahun 1965 adalah sebagai general repetisi dan kita akan melangsungkan pemberontakan yang ketiga jadi kalau dilihat potensinya sangat mengerikan karena hari ini kader-kader mereka bersebar sejak tahun 2004 sampai hari ini sudah lebih dari 13 kali mereka menyebar mengirim dari berbagai partai untuk menjadi kader-kader yang berpandangan politik komunisme yang kedua ada tujuh instansi resmi di negara kita yang secara rutin mengirimkan yang saya tahu persis adalah dari Departemen Dalam Negeri ketika dulu ya zaman Pak Cahyukumolo kalau yang sekarang apakah diteruskan atau malah diperbanyak atau dihentikan saya tidak tahu sewaktu saya ditahan di lapas korong saya sempat kedatangan seorang pejabat kementerian Dalam Negeri yang menjemup temannya dengan berlari-lari kecil dia mendekati saya sambil berbisik Ustadz negara kita bahaya kenapa Pak saya salah satu pejabat eselon tinggi di Kementerian Dalam Negeri bahwa kami dikirim secara bergantian untuk mendapatkan pendidikan khusus di pusat pengkaderan Partai Komunis Cina yang ada di di Beijing maupun negara-negara yang menjadi tempat pendidikan kader mereka dan saya mendapat upaya saya mengupayakan mengetahui dimana lagi ada tujuh instansi yang melakukan itu dan saya pikir diantara kita sempat bisa mengakses ada instansi yang secara rutin mengirimkan calon-calon pejabat mereka untuk dilakukan pendidikan khusus maka kesimpulan dari saya sementara bahwa ini memang sangat berbahaya komunisme sekarang tampil secara real dengan Partai Komunis dipimpin oleh Wahyu Setiai dan Teguh Karyadi komunisme yang berkasing partai tertentu menurut pernyataan ada 20 juta orang-orang PKI yang bersemayam di partai tersebut dan komunisme dengan partai dengan casing yang bernama PRD yang ADART-nya persis seperti ADART-PKI tahun 1954 dan komunisme milenial yang semua bisa tahu mereka ada dimana yang kerjanya adalah selalu menolak syariat Islam menghina Islam dan selalu mengkampanyekan lewat partai-partai yang mereka punya maka dari statement terakhir dari saya sebelum nanti mungkin kita punya dialog kalau memungkinkan bahwasannya memang kelompok PKI ini sekarang belum cukup puas karena di DPR jumlah mereka baru 200an target mereka sebetulnya sejak tahun 2018 menyongsong pemilihan umum 2019 itu adalah 400 orang supaya mereka dengan asik untuk mengetuk palu pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan pengesahan undang-undang semodel HIP dan sejenisnya tanpa ada perdebatan seperti sekarang artinya potensinya sangat besar dan kita tidak perlu terlalu ketakutan tetapi tidak bisa juga kita lengah karena paham komunisme sebagaimana diterangkan oleh Ustaz Samsudin Arief tadi adalah satu situasi yang terjadi di negeri kita dan regulasi daripada pengkaderan pembangunan jaringan penyiapan SDM tumpukan senjata kedatangan pasukan merah terjadi kelengkapan jadi kombinasi antara kader-kader yang dicetak dalam negeri dan kedatangan pasukan merah dari Cina dengan atas nama tenaga kerja asing ini harus dibaca sebagaimana yang terjadi di Tibet di Anggola atau Zimbabwe terima kasih selamat menikmati